Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizki Yanti Sokyan dengan NPM 10070216029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Pengendalian Kualitas Produk Popping Block dengan Menggunakan Metode Total Quality Engineering. Studi Kasus Sivi Herlina Putra Tasikmalaya. Sivi Herlina Putra Tasikmalaya merupakan perusahaan home industry yang bergerak di bidang industri manufaktur material bangunan yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, KM10, Desa Mekarwangi, Cidahu, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Produk Popping Block banyak digunakan serta dapat membantu aktivitas manusia di antaranya proyek pemerintah misalnya pelataran kantor, res area, trotoar, kemudian proyek swasta misalnya pelataran mall, supermarket, lalu proyek pribadi misalnya halaman rumah dan taman. Batas kecacatan yang diinginkan adalah 1%. Dari hasil penelitian langsung selama 1 bulan, kenyataannya melebihi presentase batas kecacatan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus menambah biaya produksi karena harus melakukan penanganan rework dan kualitas produk pun berbeda. Faktor tersebut disebabkan oleh adanya human error pada proses penerisan dan proses pengeringan. Ada pun tujuan penelitian, yaitu 1. Penentukan tingkat kecacatan dan jenis kecacatan yang terjadi pada produk Popping Block. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kecacatan produk Popping Block. Ketiga, merancang perbaikan kualitas produk Popping Block dengan menggunakan metode TQE. Berikut adalah produk Popping Block di CV Herlina Putra Tasikmalaya. Ada pun bahan bakunya, yaitu terdiri dari 1 semen, 2 pasir, 3 abu batu. Kemudian, data hasil penelitian jumlah cacat produk Popping Block selama 1 bulan pada bulan Oktober 2020, yang dapat dilihat. Ada pun contoh produk cacatnya, yaitu ada cacat patah, pecah, dan bentuk tidak sempurna. Landasan teori. Berikut yang berkaitan dengan penelitian, yaitu kualitas, pengendalian kualitas, dan total quality engineering. Dalam metode TQE, terdapat 6 faktor yang terdiri dari desain produk, kedua, klasifikasi jenis cacat, ketiga, proses produksi, keempat, pengendalian material, kelima, dokumentasi produk, dan yang keenam, pemeriksaan pengendalian kualitas. 7 tools, yang terdiri dari 7 alat untuk membantu pemecahan masalah, yaitu yang pertama, lembar pemeriksaan, stratifikasi, diagram histogram, peta kendali, diagram pencar, diagram pareto, dan visbon. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, desain produk untuk lebih menarik dan jelas dibuatkan dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kedua, klasifikasi jenis cacat. Di sini, untuk jenis cacat patah, pecah, dan betul tidak sempurna, diklasifikasikan dengan jenis cacat kritikal karakteristik. Artinya, jenis cacat jenis ini dapat diriwok dengan penanganan khusus. Kemudian, yang ketiga, proses produksi. Untuk lebih mudah dalam melakukan proses produksi, maka dibuatkan dengan peta proses operasi. Kemudian, keempat, pengendalian material. Untuk lebih mudah dalam melakukan pengendalian material, mulai dari pemasok hingga stasiun pengaduk dengan menggunakan diagram swimland. Lima, dokumentasi produk. Di sini, menggunakan form lossiability, yaitu data cacat, dan untuk mengetahui status produk cacatnya. Kemudian, form material review board atau MRB untuk mengetahui penanganan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Keenam, pemeriksaan dan pengendalian kualitas menggunakan sefantos, yang pertama, stratifikasi. Untuk mengelompokkan data kerusakan fenomena sebab akibat ke dalam kelompok yang mempunyai karakteristik atau kelompok yang sama. Yang dapat dilihat, satu, kode cacat A, yaitu kondisi cacat patah, jumlah cacat 284. Kode cacat B, kondisi pecah, jumlah cacatnya 319. Kode cacat C, kondisi cacat bentuk tidak sempurna, jumlah cacatnya 210. Kedua, cek sit. Cek sit di sini untuk menuliskan atau mendata kriteria cacat dan jumlah cacat yang diperiksa. Kemudian, yang ketiga, diagram Pareto. Diagram Pareto di sini untuk menunjukkan atau untuk mengetahui cacat mana yang paling tinggi. Yaitu di sini, cacat yang paling tinggi itu dikategorikan pada cacat pecah dan patah. Kemudian, diagram histogram. Pada diagram histogram, untuk mengetahui cacat mana yang paling tinggi dan cacat mana yang paling rendah. Di sini, cacat yang paling tinggi yaitu pada tanggal 6 dan cacat yang paling rendah yaitu pada tanggal 11. Kemudian, peta kendali. Di sini, peta kendali cacat pecah, patah, dan bentuk tidak sempurna. Yaitu, di luar batas kendali atas dan batas kendali bawah. Yang mana harus dilakukan pengendalian kualitas. Kemudian, skater diagram. Di sini, jumlah produk cacat dengan tanggal tidak ada hubungan karena data tersebut menyebab. Kemudian, visbon. Di sini, visbon cacat pecah, patah, dan bentuk tidak sempurna. Faktor penyebabnya yaitu manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Yang mana pada manusia, operator kurang teliti dalam bekerja, operator kelalahan. Kemudian, material. Bahan kurang berkualitas, pemilihan bahan baku tidak selektif. Kemudian, mesin. Mesin sering digunakan, kadang mesin macet pada saat pencetakan. Metode. Tidak ada SOP infeksi material, cara kerja komposisi pemberian bahan baku tidak sesuai atau kurang tepat. Kemudian, pada lingkungan, suasana hujan. Simpulan dan saran. Satu kesimpulan. Tingkat kecacatan sesuai data yang telah dihitung, persentase kecacatan produk popping block rata-rata 5,70%. Penyebab kecacatan pada produk popping block berdasarkan faktor manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Rekomendasi perbaikan yang telah dibuat adalah perancangan SOP pencampuran bahan, SOP form LT, serta form MRB, dan SOP alat pengendalian kualitas untuk penerapan di perusahaan. Berdasarkan hasil dari analisis 5W1H adalah bahwa popping block perlu perbaikan campuran bahan. Ada pun saran yang perlu diberikan oleh perusahaan, yaitu 1. Perusahaan perlu memberikan pelatihan pada para pekerja untuk pelaksanaan dari SOP yang peneliti buat. Kedua, perusahaan perlu sosialisasi SOP untuk menguji SOP di lapangan. Ketiga, perusahaan disarankan untuk menganalisis atau melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap faktor TQE yang lainnya dalam penelitian selanjutnya. Keempat, perusahaan disarankan melakukan pemeriksaan produk, tidak harus produk tersebut sudah jadi lalu diperiksa, akan tetapi lakukan pemeriksaan di setiap proses produksi agar kesalahan dan kecacatan dapat dihindari. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan presentasi hasil penelitian saya, terdapat banyak kekurangan. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.